Kawatir Partai Hancur, Barisan Masa Demokrat minta Ahaye mundur dari Ketua. Salah satu tuntutan Barisan Muda Demokrat adalah meminta Agus Harimurti Yudhoyono mundur dari Jabatan Ketua Umum. Meminta Ahaye mundur dari Jabatan Ketua Umum. Karena baru satu tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter. Dengan memudahnya, dengan sangat mudahnya, sekali lagi saya sampaikan, memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Tidak akan mungkin ada KMP. Kalau tahu ada KMP itu apa-apa. Representasi siapa? Apakah punya hak suara? Apakah pengurus DPC yang asli? Apakah pengurus DPD yang asli? Apakah pemegang hak suara yang asli? Karena sampai sekarang, itu mereka dengan soal pendidikan Ahaye. DPP ini, di bawah pimpinan Ahaye ini semakin takut dengan adanya KLB ini. Orang boleh mengatakan ALB ini tidak mungkin dan abal-abal. Tapi ternyata ketakutan sekarang merambak ke mereka. Mungkin mereka memerintahkan ketua-ketua DPC yang pemilik suara untuk melapor diri setiap minggu sekali. Dan diawasi oleh tim Raja Wali atau satkasnya dari DPP Partai Demokrat. Itu kan ketakutan namanya. Mengkebiri hak atasi orang. Kewatir partai hancur. Barisan Masa Demokrat minta Ahaye mundur dari ketum. Ketua Umum Barisan Masa Demokrat Supandi R. Sugondo meminta Ahaye atau Agus Harimurti Yudhoyono untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. BMD merupakan salah satu organisasi saya partai. Hal itu dikatakan Supandi mewakili keinginan jajaran DPP dan pengurus BMDI di Indonesia. Pernyataan Supandi itu bahkan dibuat secara tertulis yang ditanda tangani sejumlah pengurus BMD. Dengan ini, saya sebagai Ketua Umum Jajaran DPP dan Kepengurusan BMD daerah seluruh Indonesia meminta dengan hormat. Supaya Ketua Umum Partai Demokrat Ahaye segera mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Begitulah kata Supandi. Salah satu tuntutan barisan muda demokrat adalah meminta Agus Harimurti Yudhoyono mundur dari jabatan Ketua Umum. Meminta Ahaye mundur dari jabatan Ketua Umum. Karena baru satu tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter. Dengan memudah.